Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama kami di channel Android TV Bengkulu Kami berharap semoga sahabat semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu Sahabat semuanya hari ini Senin 7 Desember 2020 Beredar kabar dan informasi yang langsung menanyakan kepada kami Android TV Bengkulu Terkait dengan beberapa informasi di sosial media Baik Facebook ataupun melalui grup-grup WhatsApp Bahwa informasinya adalah bapak dokter-dokter Haji Zayadi Husein SPOG Sebagai direktur dan sekaligus owner dari rumah sakit Tiara Sela Graha Bernosa Bahwa beliau meninggal dunia hari ini Bahkan salah satu tokoh politik kota Bengkulu Melalui akun Facebooknya Memberikan ucapan Bela Sungkawa Yaitu akun dari salah satu Tokoh masyarakat kota Bengkulu yaitu Patriana Sosialinda Ini sempat informasinya kami screenshot Dari akun Facebooknya Tetapi ketika kami cek Ternyata sekarang sudah dihapus Karena mungkin beliau sudah Mengetahui bahwa informasi ini adalah hoax Jadi informasi ini murni adalah hoax Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena langsung saya konfirmasi Ke teman saya yang bekerja sebagai salah satu tenaga medis di rumah sakit Tiara Sela Dan beliau memberikan informasi penjelasan ke saya bahwa informasi itu mulai dari malam tadi adalah informasi bohong atau hoax Jadi teman-teman kota Bengkulu dan sekitarnya Dan juga mungkin kami sarankan kepada teman-teman Baik pengguna sosial media Baik teman-teman dari jurnalis Dari pers Bahwa Tolong jangan menebarkan informasi yang belum tentu Kejelasannya Atau yang belum tentu informasi yang Sebenarnya Karena hal yang demikian membuat keresahan Atau bahkan menimbulkan hal-hal yang barangkali dampaknya tidak baik di masyarakat kota Bengkulu Apalagi terkait bahwa orang-orang yang kita informasikan itu adalah tokoh masyarakat Yang tentunya memberikan dampak buruk terhadap banyak hal atau dampak buruk Dari berbagai Yang diakibatkannya Nah oleh karena itu sekali lagi Dihimbau ya Untuk tidak melakukan informasi-informasi yang sifatnya belum tentu kebenarannya Oke terima kasih atas informasinya Yang kami peroleh dari berbagai Sumber atau maksudnya Yang kami peroleh dari para penonton Android TV Bengkulu Bahwa Mohon untuk ditelusuri Tetapi Kami langsung menghubungi salah satu Tenaga medis di Tiara Sela Karena Secara logika tidak mungkin karyawan dari Bapak Dr. Zayadi Tidak mengetahui bahwa pimpinannya Meninggal dunia Yang sebenarnya tidak mungkin tidak mengetahuinya Karena Yang bersangkutan juga sekarang Sedang menjalankan tugasnya di rumah sakit Tiara Sela Oleh karena itu saya hubungi dan Ternyata informasi tersebut Alhamdulillah tidak benar Kita doakan kembali Semoga Bapak Zayadi Hussein Segera sehat Dan bisa beraktivitas kembali Oke teman-teman Android TV Terima kasih sudah menyaksikan Video dan informasi dari kami Jangan lupa untuk mendukung Channel Android TV Bengkulu Dengan cara mengklik tombol subscribe Dan loncengnya Agar channel ini lebih bermanfaat Dan lebih dikenal oleh orang lain Terima kasih Sampai ketemu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!